Intro Komito Olahraga Refleksi Masyarakat Indonesia Kormi Banjarmasin menggelar Festival Kampung Bermain Tahun 2022 Festival Kampung Bermain ini merupakan kegiatan yang sangat dinanti oleh seluruh atlet Kormi di Banjarmasin karena dari festival ini seluruh kegiatan permainan tradisional dilaksanakan Wan diserahkan jua bonus bagi atlet yang sukses meraih medali pada Forda 2022 Komito Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kormi Banjarmasin menggelar Festival Kampung Bermain Tahun 2022 Berbagai rangkaian kegiatan digelar mulai dari permainan gasing, lari balok, barongsai, sumpitan, hadang, ketapel, bakiak, tarik tambang, badaku, wanbelogo Kegiatan yang diawali dengan senam ini diikuti seluruh induk olahraga INORGA di halaman Balai Kota Banjarmasin dan RE Martadinata Banjarmasin Tengah besokan Minggu 18 Desember 2022 Staf Ahli Bidang Hukum Politik Wan Pemerintahan Lukman Padlun dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada atlet-atlet Kormi Banjarmasin yang telah meraih juara Wan Medali Emas Perak Wan Perunggu pada perhelatan Porda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 di Hulu Sungai Selatan, bahkan menjadi juara umum Menurut Lukman Padlun, bagi atlet-atlet yang belum berkesempatan mendapatkan medali agar kadang berkecil hati namun terus semangat berlatih menuju Porda 2023 mendatang Saya akan ucapkan selamat kepada atlet yang berhasil mendapatkan medali pada festival orang-orang masyarakat daerah Porda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 beberapa waktu yang lalu lalu juga merasakan itu bangga sekali karena atlet Kormi Banjarmasin berhasil menarik juara umum atau peringkat pertama pada ada mengganti peringkat provinsi tersebut Selamat datang kepada para atlet atau pediat ya yang belum berhasil mempersembahkan medali kami berharap untuk tidak berkecil hati teruslah berlatih untuk melalui prestasi dan kesempatan yang lain demikian juga kepada para pelatih agar terus dan terus melakukan pembinaan kita tetap kenal lebih lelah untuk memotivasi para atletnya akan berlatih untuk melakukan pembinaan gantungnya untuk menyelesaikan untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pada hari ini dari harapan di hari kegiatan ini akan menambah pengetahuan dan perusahaan bagi masyarakat kalau maka mengidukasi masyarakat dalam pelestarian seharisona termasuk kepada anak-anak di kota Pajang Masin Bendahara Kormi Banjarmasin Epi Yanti menyatakan Pestipa Kampung Bermain ini merupakan kegiatan yang sangat dinanti oleh seluruh atlet Kormi di Banjarmasin karena dari festival ini seluruh kegiatan permainan tradisional dilaksanakan dan diserahkannya bonus bagi atlet dan sukses meraih medali pada Porda 2022 menurut Epi Yanti Kormi Banjarmasin akan terus mengembangkan berbagai induk olahraga dan akan memperjuangkan hak-hak bubuhan atlet dan selawas ini telah memberikan sumbang sih mendapatkan medali agar nantinya bonus yang diterima bisa lebih besar lagi yang kita perlu bersyukur ya pada tahun ini Porda ini mengecangkan repot kita akan mendapatkan bonus arti penginat arti penginat dan menempatkan yang mana diaklisasi dan kewakuan kota dan jenis kekotaan 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 sementara itu bagi atlet peraih medali pada pederasi olahraga rekreasi masyarakat daerah atau Porda tingkat Provinsi Kalimantan Selatan bonus diserahkan secara simbolis selamat 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 selamat